Ya, pemirsa guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara ATR BPN menggelar sinergi reformasi agraria di Desa Banua Tengah, Kecamatan Takisun, Senin lalu. Selain itu, acara juga diisi dengan pemaparan pembuatan pakan ternak bagi para peternak yang disampaikan dosen dari Poltek Tanah Lau. Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara ATR BPN atau Kantor Pertanahan Kantah Tanah Laut menggelar sinergi reformasi agraria di Desa Banua Tengah, Kecamatan Takisun, Senin lalu. Acara dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tala, Kepala Dinas Senaga Kerja dan Perindustrian Tala, Kepala Dinas Peternakan Tala Iwan Persada, Perwakilan Bapeda Tala, Perwakilan Dinas Kopedak Tala, serta warga Desa Banua Tengah. Pada acara ini, para hadirin mendengarkan siaran langsung sinergi reforma agraria dari Junior Jawa Barat bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR BPN, Dalu Agung Darmawan. Selain itu, acara juga diisi dengan pemaparan pembuatan pakan ternak bagi para peternak yang disampaikan dosen dari Poltek Tanah Laut. Kepala Kantah Tanah Laut, Ahmad Suhaimi, mengatakan sinergi reforma agraria ini melibatkan beberapa stakeholder dalam upaya memberdayakan masyarakat. Selain itu, reformasi agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani konflik agraria, kemudian menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan konteks reforma agraria itu kan tidak hanya BPN sendiri, tapi pemerintah daerah, dinas terkait. Kita lihat tadi kan ada penyerahan bantuan dari PLN supaya kegiatan reforma agraria ini bisa berjalan secara bersama-sama. Ahmad menambahkan dipilihnya desa Banua Tengah karena di desa ini sekitar 95% lahannya sudah bersertifikat. Bahkan desa ini juga akan diarahkan ke sistem digital. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.